hmmmm enak banget kepitingnya itu renyah sekali apalagi ini baru aja digoreng ya nah kalau misalnya sudah siap makan besar di tebet ada kedai tiga nyonya gak usah ditanya deh pokoknya makanannya enak banget kita coba oh ini risetnya nanti ya ini apa es cinteng ya mas ya ini wah ini dia ikan pecah kulit oke 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 oh nah ini dia ini yang namanya soka salad manga jadi ini adalah manga muda dipotong kecil-kecil ya istilahnya julien lalu dengan memakai kepiting soka kepiting soka itu kepiting yang ganti kulit ini bisa dimakan seluruh kulit dan daging ini sangat khas ini khas masakan peranakan namanya ini ayam kluwek jadi kalau kluwek biasanya kan dimasak dengan rawon untuk rawon ya ini dia kluweknya masih ikut tapi sekarang dimasak untuk masak ayam jadi memang istimewa sekali ini adalah khas masakan peranakan sedangkan ini adalah bukis muda nah ini adalah bukis muda yang dinamakan bibi bukis dimasak dengan belacang belacang itu terasi ya tentu kemanis-manis ya ada nah yang namanya salat manga muda tadi ya dengan soka itu biasanya sebagai starter sebagai makanan pemuka ini kan asem-asem gitu ya itu bisa bikin korutnya wah bisa langsung lapar ya kita yang lebih banyak lagi makan jadi kalau kita sudah starternya asem begini nanti makannya bisa banyak kita cicipin sekarang enak banget asemnya ya tidak terlalu asem tapi juga dikembangin dengan rasa pedes yang pas sekali pedesnya karena ada cabai tapi juga karena ada bawang merah dan itu waktu pecah di mulut itu rasanya wah hebat kali nah ini kepitingnya bisa dimakan semuanya dengan tulis-tulisnya enak banget kepitingnya itu renyah sekali apalagi ini baru aja diborengnya gurihnya kepiting diimbangin dengan asemnya mangga dan pedesnya mukape dan bawang luar biasa enak banget sekarang saya mau cicipin ikan bakar pecah kulit ini katanya khas banget khas banget ikannya enggak garing berarti bakarnya tuh pinter karena kanan-kanan kalau kita bakar ikan kalau enggak pinter luahnya gosong dalemnya masih mentah tapi ini enggak mateng luar dalem dan masih moist ya masih basah gitu hmmm luar biasa luar biasa bumbunya sekalipun di luar ya tapi meresap ke dalam hmmm ikan bakar pecah kulit ini adalah ayam yang dimasak dengan luar nah ini ada satu menu ya yang sangat terkenal kalau di malasso di malaysia ya itu orang semen saling makan ayam luar ini dan aneh ya karena aneh unik luarnya ini dimakan sama mereka bahkan mereka order lagi minta luar tambahan terus untuk dimakan tapi karena ini belum dipecah saya enggak bisa makan jadi gitu kita cicipin aja ya ayamnya wuuuuh ayamnya empuk ayamnya empuk banget ini ya pasti masaknya lama ini masaknya lama sehingga bumbunya masuk ke dalam dan matengnya juga bagus sekali kuatnya terasa ada cabai sedikit tapi enggak terlalu bagus ayam kuat nah sekarang kita coba yang namanya baby buncis lihat tampangnya sih kayak kayak kacang panjang ya tapi ternyata bukan kacang panjang nih ini adalah buncis muda yang ditumis dengan bumbu belacang ada udangnya supaya lebih lebih nikmat ya seimbang banget seimbang banget seimbang banget jadi ada ikan ayam dan tentu ada sayurnya jangan lupa makan sayur karena itu ada paper jadi bagus untuk kesehatan tidak nah tapi kalau kita sudah selesai makan ini dia dessertnya dessertnya ini namanya es cing tengah ada apa ini panis 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 dingin cegar ya jadi apa yang kita makan tadi ada asem ada petes ada panis ada gurih semuanya dicuci dengan dessert dan luar biasa